CI Radio ya? CI, CI, GFM Panggilan buat pendengarnya apa? Sobat GFM Sobat, sobat GFM GFM 102.8 Radio J, GFM Journey di Hati Seperti janji tiket tadi sobat GFM Hari ini, ikan gak sendirian Ini klota pertama dulu ya Karena masih banyak cowok-cowok ganteng stok nanti Sobat GFM Dan yang pertama ini mungkin untuk Anak-anak yang lahir tahun 90-an Halo, buat ada Mas Romy Kartiko Halo Kayaknya tadi ada kata-kata zaman 90-an ya Berarti saya jadul Jadul of first Tapi tampilan masih kekinian lah ya Iya, ini sebenarnya terpaksa nih sebenarnya Menyesuaikan Buat sobat GFM siapa sih Romy Kartiko itu? Tenang aja mungkin buat sobat GFM yang inget soundtrack ini Yang pertama ya Mas ya? Yang pertama yang memelopori acara RT Show Itu tahun 2003 yang silam Yang lalu Ya apa namanya Kemarin sempet kita riunian bareng sama teman-teman anak AV juga Dari V1 Minus Rini, Mawar, Hera sama Lasmi Alhamdulillah senang banget Dan ngumpulinnya tuh susah banget gitu loh ya kan Alhamdulillah Anak-anak AV1 kemarin Yang sebagian Yang dari Amerika juga Sempat dateng ke Indonesia Kia ya Senang banget bisa ngumpul Dan seru lah ya Udah lah ya Kalau udah ngumpul kayak gitu Udah kagak jai main lagi lah Udah Udah kayak orang gila ya Duduk sobat GFM yang ingin tanya-tanya boleh langsung gabung aja Di line SMS, Whatsapp, Messenger, dan Telegram kita Di 085-640-50-1028 Dan bisa bergabung juga di line telepon kita Telepon langsung di 841-8828 Ini ke Semarang dalam rangka apa nih Mas? Oke kebetulan di Semarang ini ada kegiatan sosial Dan kebetulan saya juga Alhamdulillah Dikasih kesempatan untuk bisa Mengisi di acara charity ini ya Dan disini saya tidak sendiri Karena saya bakaran berkolaborasi Dengan para mister-mister Indonesia Yang kemarin sudah terpilih ya Dan kebetulan nanti Saya biasa Karena saya seorang penyanyi Nyanyi mengisi acara-carita tersebut Dan mungkin nanti dari Mister Indonesia mungkin Gak ngerti aktivitasnya apa Mungkin nanti ya Di kloter berikutnya ya Mungkin mereka bakalan menjelaskan seperti apa Jadi lebih ke apa Nyanyi untuk di acara charity Oke Nyanyi di acara charity ya Nah kalau selain nyanyi nih Kira-kira sekarang yang sedang dilakukan apa aja sih? Kalau sekarang sih ya masih nyanyi-nyanyi aja Terus kayak kemarin sih sempat di luar dari kegiatan nyanyi Ada sempat mau syuting-syuting segala macam kayak gitu Ya TV Terus ada bisnis juga Kebetulan di properti ya Ya mudah-mudahan aja nanti sering berjalannya waktu semuanya gold Lagi belajar-belajar juga gitu Persiapan single Dan persiapan single benar Nah bukan saya mengatakan Tapi manager saya mengatakan ya Janji ya Persiapan single ya Amin Wah nanti kalau single-nya keluar mampir lagi ya? Pasti Oke Ditunggu banget nih soalnya jawab ya Nah Kalau misalkan Apa aja sih yang sudah ditorehkan selama di dunia hiburan ini? Alhamdulillah sih banyak Karena Apa ya Di AV ini banyak sekali kita belajar Dari entertainment ya khususnya di seni gitu Ada acting Ada nyanyi juga Ada presenter juga Terus public speaking dan lain-lain Yang pasti kita Berterima kasih sekali di AV ini Kita benar-benar Ditempah untuk menjadi seorang entertainment yang Yang sejati ya Yang luar biasa lah Pokoknya Pengalaman-pengalaman Nyanyi di luar kota Ketemu sama orang-orang Terus menghibur Gimana caranya supaya mereka itu Apa ya Selainya Seneng gitu loh ya Pokoknya banyak lah Pokoknya banyak-banyak banget Oke Ini gak cuma nyanyi aja ya ternyata ya Ini model juga Presenter juga Banyak banget nih ya ternyata Alhamdulillah Tapi belum Belum nong-nong-nong Maksudnya belum car gitu loh ya kan Tapi namanya gak pernah dilupain loh Apalagi umur saya di rumah Mungkin ini Alhamdulillah Terima kasih Salam buat ibunya Mungkin untuk Sober JioFam yang ingin bertanya-tanya Masih ada beberapa sesi untuk hari ini Saya tunggu di line SMS kita Di 085-640-50-1028 Kita kembali yang setelah yang satu Nah ada pertanyaan kan Ada pertanyaan kan Nanti kita bahas Terus ada yang pandu di Zinar Mas juga Ini saya kangen denger suaranya Kak Romy nyanyi soundtrack Oh my god Boleh Siap Nanti Kelahiran Masih Sudah ketemu ke kelahiran berapa ya Nah nonton sekian dan terima kasih Sampai semarang lagi Aku insya Allah sih Kalau Kalau pingin Apa ya Kalau Insya Allah sih Lihat kondisi lah Lihat sekon gitu kan Kalau misalkan Menyenangkan Maksudnya Kebetulan kan Memang tidak terlalu banyak kegiatan Untuk beberapa hari ini Gitu kan Kalau ada yang ngajak Ya yuk gitu Kebetulan teman-teman itu Jangan pulang dulu Jangan pulang dulu Yaudah kita lihat nanti Mereka emang Mereka emang akan mempertanggung jawabkan semuanya Gimana disemangnya berarti Di hotel Nginep di Fave Fave Hotel Dari kapan? Barusan nyampe Barusan hari ini Nyampe Nanti acara sore Kalau gak ada halangan Besok balik sih Tapi lihat dulu nanti Di Fave Hotel juga Acaranya Caritinya Halo nih Kak Ardila Oh Kak Ardila Face Show Iya nih Di Semarang Terima kasih Buat teman-teman yang mau bergabung Bisa di JFM Radio Di Semarang Ini ciptaan Chosy Pratama Tapi ada di sini list Gak ada ya Dicari ya tadi ya Berarti dari Apa Dari Youtube ya Promotornya gak nyampe ke sini Iya Tapi gak tau pak Itu kan ada yang mirim kan Kemarin Radionya banyak Tapi kan Gak semuanya ya Kadang-kadang Halo Waalaikumsalam Indri Jadi manajernya sekarang Mbak Radina Iya Merangkap Jadi Untuk freelance aja Gitu kan Untuk saat ini Ada project apa Ayu Siap Oke Sobat JFM Tadi lagu yang Sobat JFM dengar ini Lagu dari Romika Tiko Dengan sejauh apa Nah Boleh nih Diceritain lagu ini tuh Sebenernya Yang ciptain siapa Terus Bercerita tentang apa Apakah ini adalah Salah satu Cerita hidup Biasanya kan kayak gitu ya Pertanyaannya Oke ini kemarin Project Tahun Eh bukan tahun sih Tahun lalu Tahun yang lalu ya Setan yang lalu itu Projectnya Om Chosie pertama Karena kebetulan Pada saat itu Om Chosie pertama Pengen banget Karya-karanya tuh Dimunculkan kembali Kemarin sih Rencana sih Lebih ke Recycle lagu-lagunya dia Kita kan tau Lagu-lagu dia tuh Banyak banget Yang hits pada saat Tahun Berapa ya Tahun 90-an Yang gak asmara Dan segala macam Nah Kemarin tuh Rencana projectnya tuh Recycle salah satu lagu Karyanya dia Cuman kata Om Chosie ya Kayaknya Aku pengen buat Apa ya Lagu yang baru Buat kamu Akhirnya udah Muncul lah Lagu sejauh apa Ini Tentang Seseorang yang Apa ya Berharap Untuk bisa Kembali lagi bersama dia Walaupun kemarin tuh Sempat mereka berhubungan Tapi Karena Beberapa Alasannya Seperti jauh Seperti Tidak ada yang merestui Orang tua Dan lain-lain Jadi Memang khayal aja Gitu kan Jadi berhalusinasi aja Mudah-mudahan Bisa kembali lagi Sejauh apa Tapi Dia tetap pede Gitu Kalau misalkan Allah walaupun jauh sama gue Lo pasti akan balik Sama gue Gitu Oke Dan pertama kali ditawarin Sama lagu ini Gimana Nanti Mas Rambat Ya pasti Yang namanya juga Om Chosie Ketat ya Sampai Tiga kali rekaman Terus latihan Latihan Karena Ya dia kan legend lah Setelah dibilang Apa ya Dia pengen yang perfect Yang sempurna Provisionist juga orangnya Yaudah ini lagu Cocok Gitu ya kan Sama dia Rekaman Rekaman sampai berapa kali ya Tiga kali rekaman Maksudnya Satu lagu selesai Besok balik lagi Besok balik lagi Dan Hasilnya yang tadi Sepat yang kita dengar tadi Oke Keren banget ya Amin Insya Allah Oke Nah ini ada pertanyaan yang masuk ya Wah banyak banget Ini rata-rata wanita ya Hmm Sambil ngambung burit Sambil dengerin JVM Ada ginan di Candi Buat ke Romy Buat ke Romy Kenapa sih Sekarang Sudah jarang sekali Muncul di televisi Mungkin karena Ya kita sadar Kalau misalkan Yang namanya Dunia Entertainment Itu kan terhadap Terus berputar ya Kadang-kadang Yang lagi di atas Ini apa nih Yang lagi Apa ya Misalnya lagi rame nih Apa Pas dulu kan Di Afi Ya mungkin orang bosan Itu Afi Terus gitu loh ya kan Untuk bisa menjaga Asistensi itu Kembali lagi ke Masing-masing Pribadinya Kalau aku sih Memang Lebih ke off air ya Gitu kan Terus ya Ya kita tetap Gimana caranya Supaya Karya kita bisa dikenal Ya kita terus berkarya aja Kemarin juga sempat Buat beberapa Single Segala macam Ya kita kembali Ke masyarakat Dan yang namanya juga Orang TV itu kan Mereka bener-bener Memilih Apa ya Maksudnya Ini yang lagi Heboh nih Apa nih Kayak yang ini Lagi si ini Lagi si ini Yaudah di up Sama dia Gini-gini Jadi apa ya Kalau kayak gitu Kayak gitu sih Ya kembali lagi Ke masyarakat Dan TV Gitu loh Iya Tapi kalau misalkan Ada yang kangen nih Soal Mas Romy Iya Jujur sih Waktu pas Tadi malam kita Kumpul-kumpul Yuna Nafi Ya banyak dari Fans-fansnya Masing-masing Anak-anak Nafi itu kan Punya fans fanatik Yang seni sendiri Gitu loh ya kan Dari si Kia Ini-ini Jadi kalau dikumpulin Ya kita berharap Ya mereka pengen Ada konser Atau apa segala macemnya Jujur kalau misalnya Kita pengen banget Konser ya pengen Gitu kan Cuman untuk Merealisasikannya kan Perlu banyak sekali Hal-hal yang harus dilakukan Misalkan Investor Sponsor Segala macem Gitu loh ya kan Dan kalaupun Memang lebih ke Komersial Kita kan harus Membutuhkan penonton Yang benar-benar Mau membeli tiket Gitu loh ya kan Nah kalaupun Setelahnya memang Ada keinginan Untuk Kangen Ya siapapun Mungkin Pipe store Yang mau Membuat Membuat Kita tampil lagi Ya Monggo silahkan Nanti bisa menghubungi Mbak Davina Gitu loh ya Untuk diajak Bekerjasamanya Karena Yang kayak gini Kayak gini kan Memang Jujur aja Kangen gitu kan Tapi kalo di media sosial Itu kan Hampir semuanya Aktif kalo kita lihat Tapi kan kita pingin Yang Apa ya Fans-fans kita tuh Yang benar-benar Tergerak Real Gitu loh Bukan karena Mereka aktif di media sosial Karomi apa kabar Ini Tapi kan ketika pada saat kita Buat konser Mereka datang gak Gitu Itu yang terpenting Gitu Oke Selanjutnya ada pandu Di Sinar Mas Ini saya kangen denger Suara Karomi nyanyi Soundtracknya Afi nih Boleh Boleh banget Pastinya Oke Oke Mudah-mudah Menuju puncak Gemilang cahaya Mengukir cita Seindah asa Menuju puncak Impian di hati Bersatu janji Kawan sejati Pasti percaya Di Akademi Fantasi Ya begitu Ini kalau mungkin Seumuran 3 Sama GFM Ini pasti Apal gerakannya Oke Bisa nih coba Udah lupa Menuju puncak Kayak gini Soalnya hampir Setiap minggu ya Itu kan Pasti liat Setiap minggu Setiap hari ya Setiap hari Karena kan ada Di area V-nya ya Tapi itu jujur Kita gak ngerti Kita masuk TV Karena kan itu Benar-benar kita Apa ya Yang namanya HP Gak boleh nonton TV Segala macam Ini malah-benah Real Kita tuh gak ngerti Kalau kita ditonton Jutaan masyarakat Indonesia Gitu loh ya Ya begitulah Kalau Afi pertama ya Terus ada Fitri di Kaligawe Acaranya dimanakah Nanti di Semarang Bisa meet and greet Atau enggak Atau buka meet and greet Atau enggak Kalau itu Mbak Daphine aja Kebetulan Ntar Jam setengah lima Kita ada Berbareng Anak-anak yatim Piatu Dan Romy juga nyanyi Terus ada Ceritu juga Anak-anak misteri Indonesia Juga Kalau mau datang Silahkan aja Di Apa namanya Di Fave Hotel Jam setengah lima sore Jalan siranda Jalan diponegoro Gitu Gitu Fitri Mungkin Acaranya dimulai jam berapa Setengah lima sih Kita mulai Setengah lima Mungkin Fitri bisa Datang sekarang Biar dapat tempat Kayaknya rame banget ya Ribuan yang datang nanti Oke Nah ini ada pernaian lagi Ada Yolan di Jattingaleh Ini Kak Romy Kak Romy apa kabar Alhamdulillah baik Yolan Yolan apa kabar Hari ini mama kulang tahun Nyanyiin happy birthday Buat mama Suharti di Jattingaleh Oh mama Suharti di Jattingaleh Oke happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Oke selamat Ulang tahun buat Mamanya Yolan Ibu Suharti Suharti di Jattingaleh Suharti di Jattingaleh Suharti di Jattingaleh Suharti di Jattingaleh Oke ya semoga Sobat Jattingaleh Ini sebenernya Belum puas mungkin ya Karena ini Waktunya udah Harus gantian Dengan Mister Indonesia Setelah ini Masih ada Cowok-cowok ganteng nih Sobat Jattingaleh Jadi stay tune terus Dan thank you juga Buat Kak Romy Terakhir nih buat Sobat Jattingaleh Oke Apa yang ingin disampaikan Oke buat Sobat Jattingaleh 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 Terutama buat Jadi Ayo semangat Dan tunjukkan Kalau kalian itu Memang Bagus Untuk Apa yang kalian inginkan Dan kalian Luar biasa Untuk Diri pribadi kalian Super sekali ya Super sekali Gak tau ya Mudah-mudahan Bisa gak bisa Dengerti Oke Untuk Yang ingin follow Instagram Sekarang Instagram itu Banyak banget Yang all the deal Oke Ini dihack ya Iya Ya sudah lah Sekarang Instagram baru Dengan Formasi yang baru Dan dengan followers yang baru Langsung add aja Ke Romy Kartiku 04 Udah Gitu doang Itu ya Langsung aja Di follow Romy Kartiku 04 Romy Kartikunya Romy Romy biasa aja Gak usah pake Jadi Romeo Oscar Mama India Kartikunya Kartika Tinggal diganti O nya aja Dan Tidak ada pake Underscore Jadi langsung aja Romy Kartiku 04 Oke Gitu Sobat Javan Dan Jangan kemana-mana Karena setelah Ini Akan ada Perbincangan Dengan Mister Indonesia Jadi Station terus DJ Javan 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 Jernih Di hati Terima kasih Boleh Siap Oh my god Oke selesai sudah Teman-teman live-nya kita Tadi wancar ada radio dengan JFN Terima kasih buat Mas Siapa Dodi Mas Dodi Dan mbak Tika Oke Tada Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya sudah sampai di Semarang Dan kebetulan Tiba-tiba ada yang bawa Super Romy Nova Dari Batang 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 ya Bawain ini nih Ini teman-teman Afi Ini pada ingat Ini Halo Nova Thanks banget ya Udah datang Batri admin Super Romy Luar biasa ya Thanks banget ya Di acar cerit Jadi kita datang Luar biasa Terima kasih Love Nova Terus Tagi Oh nyakali Eh gak apa Tak basah kan Ini Makasih buat Nova yang udah datang kesini Ternyata masih ada ya Aduh terharu ini 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 pas Zaman-zaman Waktu pas Nge-post Tiba-tiba Iya ampun Hap ini kemarin Tidak Tidak makan sama David Beckham dulu nih Sampai bukunya ada nih Astaga Ini bunga-bunga lagi nih Kamar kosan dulu nih Ya Allah Nah ini Semet sebenarnya itu kan Pas fotonya agak lama banget ya Pas fotonya kayak gini Pas fotonya kayak gini Agak lama ya Karena ngaturin Apa sih Nama Linin-lininin Sampai akhirnya Terjun Dan liat Ini matanya Mata tidur Dan sempat tertidur loh Kena asib Luar biasa ya ini Perjuangan Itu pohon pisang dibawa ke studio juga Ngapain itu Bener Bener banget Terkonsep banget Ini pohon pisang Halo 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 Sabah soal di Semarang Sama saya Suka yang Tidak ada PSB Lomi Kartiko Siapa tadi namanya? Romy и Cartiko Roomy Afin Halo siapa Nova dari batang sebagai super Romy super Romy dan satu lagi mbak aku bagai laut tak bertepi dan tak berkarang aku bagai bintang yang tadi temani malam melihat dirimu ada senyum canda dan kawa yang membuat aku tak ingin pergi darimu teringat janji lamamu kepadaku teringat aku teringat saat kau masih ada disini temaniku sepanjang hari bila kau pergi jauh ingatlah aku bila ku disampimu perlu tubuhku bila kau rindu aku panggil lamaku ku datang menemuimu perlu kerja saatku jangan lepaskan tetaplah kau disini Romy malam karena hanya dirimu peluang jiwa melangkapku dirinya dengan para mister Indonesia perwakilan dari masing-masing daerah ada yang dari Jawa Barat eh? apa? Jawa Baratnya disitu maksudnya lah gimana teman? oh ini Jawa Tengah? enggak Jawa Tengah aja oh Jawa Tengah namanya siapa? bisa ini? Wira Jogja ada Yudi dan Jawa Barat halo halo dan ada Pina dan teman-temannya oke kemarin sempat hadir di acara-acara sosial juga di dunia entertainment dan ada bisnis juga ya di luar dari entertainment kita ada bisnis juga gitu oke tapi A Lover sampai sekarang ini sudah ada berapa single nih? Kak Romy berapa ya? 1 2 3 ada 7 single ada 7 single tapi kenapa? belum melejit belum melejit itu aja berarti habis ini melejitnya nih amin 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 insya Allah ini bisa buat single terbaru juga oh gitu apa nih single terbarunya? konsepnya seperti apa? konsepnya gimana ya? cinta tetep apa? cinta tetep tetep cinta ya? all about love all about love pacar pacar kok pacar sih? bahkan cinta ini ngomong oh gitu oke kita tentang masih tetap cinta terus ya ada beberapa materi yang nanti bakalan kita seleksi mana yang bagus nih tetep nanti ada lagu-lagu yang harus aku nyanyikan sesuai dengan karakter aku dan nanti kita bakalan diskusi sama tim kita dan para pencipta lagunya serta produser oke apa sih harapannya di tahun 2018 ini Kak Romy? ya mudah-mudahan segala sesuatunya tuh lebih baik-lebih baik lagi aja apapun yang dikaryakan apapun yang dibuat yang diciptakan mudah-mudahan bisa diterima sama masyarakat oke eh denger-dengar nih Kak Romy ini juga pernah jadi salah satu pengisi dari soundtrack film yang ditayangkan di salah satu televisi swasta ada gak sih harapan mungkin di tahun 2018 atau pelan ini bakalan ngisi original soundtrack sebuah film mungkin? ehm... mudah-mudahan kan film dulu ya berarti ini multivalent ya? singer oke terus abis gitu aktor juga oke insyaallah gak mau lumung sih kebetulan kan memang kalau yang kayak gitu-kaya gitu kan tawaran-tawaran gitu memang gak terlalu ambisi banget untuk bisa it's just like